acara sosialisasi ini diselenggarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jakarta di bawah Kementerian KLHK Republik Indonesia bersama Relawan Independen Sosial Kemanusiaan RIS Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera buat kita semua Alhamdulillah wa syukurillah waala ni'matillah wa lafa wa taillatillah wheatin Pertama-tama Marilah kita ucapkan kutsi syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas nikmatnya Salah satunya kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini Salaudah dan salam kita pangkatkan kepada Jujungan besar Nabi Muhammad S.A.W Yang sama-sama kita hormati Bapak Kares BKSDA Pak Marwan Sofa yang nanti membawakan acara sosialisasi yang sama-sama kita hormati Bapak RW 011 Pak Suparmin yang kita hormati Bapak Asmin perwakilan dari Kelurahan Kebalen yang sama-sama kita hormati Bapak Baginsa Pak Ismail dan Jajarannya dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa tarjim kami dan yang terlupakan juga dari relawan sahabat Indonesia yang selama ini juga mendukung Bapak Abah Tato yang kebetulan hadir acara ini kita adakan dengan tujuan bahwa akan ada sosialisasi mengenai satwa alam yang dilindungi dan pohonan ya Pak Kares ya karena kebetulan kebalen baru-baru terjadi ya Pak ada hewan kebetulan monyet itu sudah membahayakan warga sudah makan warga makan korban salah satu warga anak mungkin nanti di sini Pak Kares akan menjelaskan lebih lanjut lagi selain itu acara ini juga tidak termutus sampai di sini bahwa nanti hari Jumat ya setelah disepakatin bahwa akan ada penanaman pohon di sekitar danau danau PGB hari Jumat itu nanti acara tersendiri dari BKSD Kementerian KLHK BKSDA dibawah Kementerian KLHK BKSDA itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam demikian mungkin untuk singkatnya acara mohon maafnya kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang pertama yang kasih kami hormati Bapak Wawan Wawan itu kali oh Marwan mohon maaf saya baru kenal jadi saya hormati yang saya hormati perwakilan dari keluruan Bapak Azmin dan saya hormati Bapak Babinsa dan setapnya mungkin dan saya hormati dari RIS dari RIS Bapak Azmin dan setapnya mungkin tidak saya sebutkan satu persatu tidak panjang tidak mengerti saya hormat semuanya saya hormati sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pelayanan saya tempat yang tidak memadai atau sajen apapun yang tidak memadai tidak berkenan di hati Bapak Ibu yang lebih daripada pagi ini saya mohon maaf karena jujur Pak saya hari Jumat Cori informasi ini Pak jadi saya posisi di tempat tangkulan jadi pengurus saya Pak ini ada begini-begini terus mau silakan tapi tujuan saya bukan masalah pohon ya Pak tujuan saya untuk kebersamaan dan biar Bapak Marwan ini melihat lokasi di lingkungan kita itu bagaimana ini nah nanti itu penyebatan di lingkungan kita supaya yang diinginkan warga kita dari RTA 1 sampai 14 itu biar terwujud atas duruan Bapak yang berikutnya yaitu saya mengucapkan terima kasih semua kepada Ibu warga saya yang hadir karena dari kerja tidak bisa ini Pak Yata mohon maaf banget sebenarnya dibilang emosi ya emosi tapi gimana dibilang marah ya marah bagaimana tapi insya Allah apapun yang akan disosialisaikan pada hari ini insya Allah nanti saya sampaikan ke warga saya mudah-mudahan acara BKSDA ya Pak ya ini mudah-mudahan bermanfaat di lingkungan saya monggo Bapak Ibu warga saya yang hadir pada hari ini nanti didengarkan dengan cermat dengan detil kalau nggak tahu ditanyakan nanti tolong disampaikan ke tetangga kanan-kiri supaya apa sih yang dibicarakan di pendopong kemarin hari pagi monggo sama-sama disusah disajikan sambung menyambung getok keluarga orang Jabila begitu aja tidak panjang lebar karena waktunya sudah siang apabila ada perkataan saya yang tidak sopan yang menyinggung jadi hati Bapak semua yang hadir pada pagi ini tolong dibukakan itu maaf saya adalah manusia biasa banyak kesalahan dan banyak kekurangan begitu saja akhir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 karena apa nanti aku berantem Pak gitu berantemnya ada saudara-saudara dari makanya saya melarang warga saya melihara monyet yang kedua yaitu saya mengajak warga saya jangan apa-apa tangannya dua kepalanya satu mari kalau lingkungan kita ini memang untuk bersama ayo kita bersama petuguran pada hari ini sudah di jendrengkan udah disubar luaskan jadi kasih tahu ilmu dan caranya ayo kita aplikasikan keluarga kita jadi ini sudah tahu aturan perundang-undangannya bahwa kalau melihara yang dilarang akan melanggar undang-undang akan kenak pasal 21 atau berapa tadi nah kalau dari jenis tersebut saya sangat terima kasih Bapak kedatangannya untuk menjelaskan tentang hal ini tentang alam yang kita miliki seperti perhewangan atau pertumbuhan tadi saya terima kasih jadi gini Pak saya mau nitip atau pesan kalau bisa yang lebih bahasa ini boleh saya minta file-nya untuk saya siap ya sangat untuk 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 mensosialisikan ke warga saya sangat gitu ya Bapak ayah mau disini saya inventa di sila ya saya kirim ke bapak ayah saya minta nomor HP-nya siap ke Bu Yanti saya kirim cewek-cewek jadi ya cuman warga saya itu kebanyakan apa yang itu melalui apapun melalui grup rt agro ya biasa begitu juga ya gitu ya mohon maaf Bapak Ibu itu bukan itu sudah menjadi umum kalau karena namanya tetangga berantem itu sebagai saya mohon Pak RT di sini soalnya tegas lah ya saya sih nggak tahu kalau sampai di usir di sini ya Mongolia itu nggak tahu cuma Banyak-banyak biar tak wadah suaranya dia tidak pernah karena egonya nggak pernah mikirin tetangganya kayak gimana itu berbaik-baik sama RW nya sama RT nya susah pihak pelurahan tuhun itu seperti itu kemarin Pak saya kan bukan orang yang berwenang di situ saya hanya bisa tugas saya mengevakuasi kalau Pak RW saya Pak RT sudah berikan jalan diminta tidak diminta diperintah tidak diperintah saya dilaporkan saya akan turun saya akan ambil evakuasi saya bawa ke tempat yang ada aman untuk di evakuasi kemudian kita potasi begitu Pak jadi saya minta Pak RW daftar tolong warganya ya sedikit-sedikit sebagai hamba Allah sudah lah dengan gara ayam gara bebek yang kira-kira bermanfaat lah kalau gurung-gurung itu singkat saja Pak pada terakhir Pak supaya Bapak tidak posisi karena rapusan jenis semuanya akan saya singkatin mudah-mudahan dengan singkat ini Bapak ada jelas ini memang sebagian besar satu ini kebanyakan di Indonesia Timur Pak semua jenis kakak tua apapun bentuknya dilindungi semua jenis orang yang apapun bentuknya dilindungi semua jenis paru begok apapun bentuknya dilindungi ular yang ada kita tidak dirindungi termasuk kobra tidak tidak kobra kobra sanca batik kaca gemang yang dilindungi cuma sanca timor dari timorensis ada sanca hijau itu pun dari Papua di kita nggak ada apalagi semua jenis gajah di kita nggak ada semua badak nggak ada di kita harimau semua dilindungi di kita yang dilindungi diantaranya dan cucak hijau itu yang sudah semakin punah yang kadang-kadang itu di segera sama Pak Erewek ini susah karena perwe orang Jawa Timur sementara cucak hijau paling bagus cucak hijau Madura saya pernah punya dulu sebelum tahun 2018 sebelum masuk daftar dilindungi begitu masuk daftar dilindungi padahal tinggal pendataan sah sudah saya kasih cucak asap kamu ini malulah sebagai aparat padahal boleh Pak asalkan didata ke Buyanke atau ke Payayaan dan kita kini yang boleh besok Pak dari Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur sempatau bedanya Jawa Timur Perjaman Dura itu hitam bagus mendingan miara murai miara apa ya Pak perkututut tepukur Oh banyak lagi lah ya gitu yang yang Bapak lebih enak didengar suaranya lah dibanding hal yang aneh-aneh mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan terima kasih segala perhatiannya mohon maaf segala kekurangannya waktunya sudah setengah 12 khawatirnya mengambil waktu warga selalu banyak-banyak ini hari kerja mudah-mudahan kekurangannya pasti karena saya lah karena saya punya kurang ini saya dari awal sampai akhir-akhir dengan undang-undang saya terangkan tapi Bapak pasti ngantuk tidur mendingan pulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati